Intro Teman-teman, kemarin saya terbang ke gunung Banglayan Sekarang saya di Saung Marang, Sate Marangi, si Teteh Saya mau membahas itu, penjelasan Om Tanto Pria, Tanto Om Bestari Web TV Bahwa beliau tidak bisnis, tidak menguangkan ketika beliau merakit drone Ya bagus, tapi saya secara pribadi, secara pribadi gitu ya Secara pribadi, saya sama sekali tidak menyarankan teman-teman saya Untuk bisnis, artinya mau jualan, mau sekedar rima jasa rakit Saya ke teman-teman saya tidak menyarankan, tidak gitu Tapi itu kembali ke teman-teman sendiri Kalau teman-teman enjoy, jadi situ jualan, ya silahkan-silahkan aja Tapi saya secara pribadi tidak menyarankan Saya uraikan alasannya berikutnya Alasan pertama, kenapa saya tidak menyarankan ini untuk dibisniskan adalah begini Yang pertama itu, ini adalah elektronik Ini adalah barang elektronik Barang elektronik itu metode bisnisnya beda Sepengetahuan saya, elektronik itu kemungkinan untuk resiko kerusakannya itu besar Jadi dia harus ditangani dengan profesional Jadi misalnya, saya sering contohkan misalnya di Bandung mau ngedrop ada seribu televisi misalnya Maka pabrik itu menyediakan 24 ribu Kenapa? Ketika ada produk gagal, langsung diganti baru Kalau elektronik itu harus profesional Tidak bisa dengan manajemen warung kopi, manajemen tradisional itu susah Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang kedua, karakter pembeli Karakter pembeli kita itu kita, ya kita Kita itu anda, mereka, dia, saya Kita, pembeli kita itu senangnya barang murah, tapi bagus Kemudian senangnya ngutang Senang ngutang, lupa bayar gitu Karakter kita itu, termasuk saya, begitu Jadi ketika kita melayani konsumen seperti itu Itu asli berat banget Banyak dramanya Kalau nggak percaya, coba mungkin tanyain ke Om Pilot Takal secara langsung Ke Om Pilot Takal atau ke Mohameng Sarma Tapi langsung, bukan di media sosial gitu Tanya secara terbuka gitu Itu yang kedua Tapi, apa namanya Itu kembali lagi ke anda gitu Jadi pertama itu produknya Produknya ini produk yang ribet gitu Kemudian yang kedua, karakter pembeli Karakter pembeli, karakter pembeli kita harus senang-senang hutang Cuma kan ngambil waktu Coba ketika misalnya, misalnya ya misal Misal beli SI, KSI Ketika dikirim ke Om Tanto, sampai ke Om Tanto rusak misalnya Gitu tuh gimana pertanggung jawabannya? Agak ribet Memang bisa kekeluargaan, tapi prosesnya lama Nah untuk latihan, untuk misalnya kita meningkatkan skill Itu lama banget Om Tanto sendiri bilang bahwa beliau sendiri akan sangat kesulitan ketika latihan meningkatkan skillnya Karena, ya kuatnya punya itu-itunya ketika dia misalnya ini pun Apa namanya, pakai kuat orang pun Misalnya kuat rakitan punya orang Ya gak mungkin lah bisa all out Begitu Nah kalau teman-teman lihat di luar Kayak Min Chen, Min Chen Kim gitu Kemudian, apa, ledrip gitu Banyak-banyak pemain-pemain luar yang profesional Nah mereka Enggak, enggak ngerakitin Karena konsepnya Kita udah sepakat kalau di IPP itu Konsepnya kita itu DIY DIY itu do it yourself gitu Bukan berarti kita gak mau ngajarin Justru saya sendiri kalau teman-teman perhatikan Di saya itu ada playlist Dari ngerakit Dari A sampai jetnya Kemudian sampai nerebang ininya Semua saya jelaskan dengan detail Kalau ada pertanyaan saya jawab Tapi kalau saya diminta untuk ngerakitin Saya gak mau Karena konsepnya Ini adalah untuk membuat Anda bisa Anda gak bakalan bisa Selama Anda minta tolong terus ke orang Minta beli terus ke orang Susah banget itu Jadi itu perbedaannya Om Tanto Mohon pahami ya Ya saya senang ininya Pemikirannya Om Tanto Dan dia juga Pemikirannya terbuka gitu Cuman kalau saya Jelas gak begitu Kita berseberangan dalam hal itu Kalau saya gak mau Dimintain tolong untuk perakitin Gak mau Tapi kalau saya minta Bukan ngajarin ya Sharing kan begini-begini Akan saya jelaskan Sampai dia ngerti Tapi untuk prakteknya Dia harus ngerjakan sendiri Karena kita konsepnya itu Melakukan sendiri Do it yourself Begitu Nah mengenai misalnya Teman-teman Kalau Om Tanto Misalnya kan dia ngambil Ini dia nerima ini Nerima jasa service Sekalipun kalau masalah uang itu Ya terserah Membayar seberapa-berapanya Terserah Nah kita lihat aja Omongan saya Atau pilihan saya Benar Benar mana Om Tanto Atau saya Kita lihat misalnya 5 tahun ke depan Gak bisa setahun-dua tahun 5 tahun lah 5 tahun misalnya kita keumuran Ada umur Kita ketemu lagi Om Tanto ketemu saya Kita lihat Kuncinya siapa yang lebih enjoy Kita lihat Kalau Om Tanto memang Enjoynya dengan ngerakit Bantuin punya orang Ya silahkan 5 tahun lagi kita ketemu Kalau ada waktu Dan kalau memang Kalau mengundangi Begitu Saya lagi Nunggu buka puasa Kalau teman-teman mau komentar Silahkan tuliskan Kira-kira Gimana Kalau saya sih Gak mau Apa namanya Dimintain tolong Untuk ngerakit Tapi kalau diminta Ngajarin Bukan ngajarin Sharing ya Gimana cara aja Untuk rakit Cara terbang Saya sharingkan Termasuk di video ini Video saya kan Saya sharingkan Terima kasih teman-teman Selamat menjilang Buka puasa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton